Halo, conference. Di sini kita ada soal ya. Yuk, kita kejangan sama-sama. Pasti kalian bisa. Jadi ada sebuah balok, kemudian memiliki panjang 15 cm, disimbolkan dengan P ya. Lebarnya kita simbolkan dengan L adalah 8 cm, serta diketahui juga yaitu adalah volumenya, 3000 ml, conference. Kemudian ditanyakan tinggi dari balok ini. Kita simbolkan dengan T. Nah, berarti ini adalah soal tentang volume balok, conference. Hanya saja yang ditanyakan adalah tinggi dari baloknya ya. Maka di sini untuk volume baloknya, kita akan ubah dulu satuannya. Ingat di sini masih dalam ml, padahal ukuran baloknya dalam satuan cm. Sehingga kita akan ubah nanti volumenya satuan yang menjadi cm kubi, conference. Baik, selanjutnya kita ingin lagi ya, bahwa 1 cm kubi itu sama dengan 1 liter. Bisa kita lihat, berarti di sini kita akan ubah dulu ya, conference, ke dalam satuan liter untuk ml-nya. Kita gunakan tangga satuan liter. Ingat, pada tangga ini setiap turun satu tangga dikali 10. Sedangkan jika setiap naik ke tangga itu dibagi 10, conference. Nah, kita akan mengubah, yaitu dari satuan ml, dari sebelah sini, ke satuan liter. Berarti adalah naik ya, conference. Nah, naiknya berapa kali? Coba kita hitung bersama-sama. Di sini ada 1, kemudian 2, kemudian 3. Ya, naiknya ada 3 kali, conference. Padahal, jadi setiap 1 kali naik tangga dibagi 10. Maka sama saja ini dibagi 10, bagi 10, bagi 10, yaitu dibagi 1.000. Artinya, 3.000 ml kita bagi dengan 1.000. Satuannya tentu sudah menjadi liter. Nah, 3.000 bagi 1.000, tinggal kita sederhanakan ya, conference, sama-sama bagi 1.000. Kita corek 0-nya 3, di sini juga sama. Kita corek 0-nya 3. Tinggal, 3 bagi 1, itu adalah 3. Nah, conference berarti 3.000 ml, itu sama-sama dengan 3 liter. Dan kita tahu bahwa untuk satuan liter sama dengan desimeter kubik ya, berarti volume baloknya sama-sama dengan 3 desimeter kubik. Kemudian, dari desimeter kubik ini, kita akan ubah ke dalam sentimeter kubik, conference, agar sesuai dengan ukuran balok-baloknya ya, yaitu sentimeter. Yuk, tetap fokus ya. Untuk mengubah satuannya ke dalam sentimeter kubik, berarti kita gunakan tangga satuan volume, conference. Untuk tangga satuan ini, setiap turun satu tangga dikalikan dengan 1.000. Sedangkan, jika naik satu tangga, dibagi dengan 1.000. Nah, di sini, dari desimeter kubik, ada di sebelah sini, kita akan ubah ke sentimeter kubik. Berarti adalah turun ya, conference. Nah, turunnya itu hanya sekali, atau satu tangga. Sehingga dari sini dikalikan dengan 1.000. Nah, 3 kali 1.000, dan satuannya sudah menjadi sentimeter kubik. Wah, berarti sama saja dengan 3.000 sentimeter kubik ya, conference. Berarti bisa kita simpulkan tadi, bahwa 3.000 mililiter itu sama saja dengan 3.000 sentimeter kubik. Dan di sini tentunya satuan yang sudah menjadi sentimeter ya. Nah, berarti sekarang sudah bisa kita gunakan rumus luas volume, maksudnya rumus volume dari balok ya, untuk mencari tinggi baloknya. Yaitu volume balok adalah panjang, dikali lebar, dikalikan tinggi. Maka tinggal kita masukkan apa yang sudah diketahui, yaitu volume-nya 3.000, sama dengan panjangnya adalah 15, dikalikan 8. Lebarnya adalah 8, dikalikan tingginya, yaitu tetap T. Nah, di sini tetap kita operasikan dulu, conference. 15 kali 8, yaitu adalah 120. Berarti 3.000 sama dengan 120, dikalikan dengan T. Berarti sama saja ya, 120 kali berapa nih yang menghasilkan 3.000. Atau berarti di sini untuk memperoleh T-nya, kita bagi kedua ruas dengan 120 ya, conference. Sehingga ruas kirinya kita bagi 120, dan ruas kanannya juga kita bagi 120. Coba perhatikan, berarti yang ruas kanannya otomatis tinggal 1 ya, conference, karena 120 bagi 120 tentu adalah 1. Yaitu tinggal 1 kali T, yaitu T. Sedangkan ruas kirinya, 3.000 bagi 120, yaitu adalah 25. Jadi, bisa kita simpulkan nih, bahwa tinggi balok tersebut adalah 25, satu hanya cm. Yeay, akhirnya kita sudah berhasil menyelesaikan soal ini ya, conference. Semoga belajar terus, dan sampai jumpa.